Orang lain pada sholat, eh si abang malah melancarkan aksi mencurinya, Cek Iders. What? Oh no! Kotak amal segede gaban berhasil digotong lalu dibawa keluar masjid tuh. Wow! Berharap bakal dapet duit, ternyata oh ternyata tuh kotak amal isinya kosong. What? Menurut pengelola masjid, kotak amal yang dicuri udah dikembalikan ke aksi maling karena tidak ada uangnya. Atas perisiwa itu, maka aksi pencurian ini tidak dilaporkan ke polisi. Wow! Walaupun isinya kosong, tapi dosanya mah tetap dapet ya, Ling. What? Laga-laganya sih kayak orang bener di pelaku. Sebelum beraksi, pelaku terpantau sedang melaksanakan sholat. Tapi sholatnya malah ceringak-ceringuk, Cek Iders. What? Karena kondisi sudah sepi dan aman, pelaku langsung membokar kotak amal masjid dan mengambil seluruh uangnya. What? Oh no! Wah, kebangetan nih maling. Modu sholat digunakan buat melanjarkan aksi mencuri. Bang, sibuk bener sih? Wow! Emang mau ngapain? Mampir ke toko yang udah tutup. Lah, lah. Itu meja bakal buat apa sih, Bang? Oh no! Udah jerapin, balik turunin. Aduh. Eda, Cek Iders. Ternyata si abang ini berniat mencuri sebuah bohlam dari toko ini. What? Oh no! Usai berhasil mencopot bohlamnya, si abang langsung ngacir meninggalkan lokasi. Ya ampun, maling. Masa lampu jalan aja masih kena embat juga sih? What? Kedua pelaku ini sengaja datang ke jalan itu untuk mencuri lampu, Cek Iders. Demi bisa mengambil lampu, maka pelaku sampai nekat manjat pagar rumah warga. Wow! Gara-gara lampunya dicuri, akibatnya area jalan itu pun menjadi gelap. What? Pemirsa empat pelaku penipuan dengan modus hipnotis diamankan tim Jatan Raspol Res Lampung Barat dan Resmopolda Lampung. Para pelaku sebelumnya berhasil menggasak uang puluhan juta rupiah milik petani kopi di Kabupaten Lampung Barat. Pelarian pelaku penipuan dengan modus hipnotis lintas provinsi akhirnya terhenti setelah aparat kepolisian Pores Lampung Barat berhasil menangkap komportan pelaku usai menggasak uang 30 juta rupiah milik seorang petani kopi. Kempat pelaku di gelandang kema Pores Lampung Barat. Di hadapan para pendidik keempat tersangka mengakui perbuatannya telah melakukan aksi penipuan di wilayah hukum setempat. Cara para tersangka sendiri adalah memperdaya korban menggunakan ilmu gendam atau hipnotis dengan modus menanyai alamat dan berpura-pura menjual barang antik. Setelah korban nengah dan terperdaya, para pelaku mulai melancarkan aksinya menguras uang tabungan milik korban sebesar 30 juta rupiah yang tersimpan di dalam ATM. Sementara itu, Kasat Reskim, Polis Lampung Barat, Ibti Juherti Sumadi menjelaskan para tersangka merupakan spesialis penipuan berkedok hipnotis antara provinsi yang sering beraksi di berbagai kota yang ada di Pulau Sumatera. Dari tangan tersangka, polisi menjelaskan satu unit mobil, batu mustika merah di lima palsu dan tiga unit HP. Di mana pelaku ini adalah pelaku penipuan yang bermoduskan dengan cara mengiknotis korbannya. Pelaku ini memang sudah berulang kali ya, mereka melakukan penipuan bermodus hipnotis ini. Ini mereka berangkat berawal dari Pekanbaru. Kemudian mereka masuklah ke wilayah kita, yaitu di Liwa, Lampung Barat. Nah, mereka disitulah menyetop salah satu korban ini. Keempat pelaku kini mendekam di rumah tahanan Mapoles, Lampung Barat dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, AI News, melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, jalan utama Pekalongan Banjar Negara terputus lantaran tertutup material longsor. Sementara di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sebuah mobil terseret longsor hingga masuk ke dalam sungai. Akibatnya, satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan bayi di dalam mobil tersebut tewas. Akibat diguyur hujan dengan intensitas tinggi, bencana tanah longsor terjadi di jalan raya yang menghubungkan Kabupaten Pekalongan Banjar Negara Jawa Tengah. Tanah longsor terjadi di empat titik, sehingga membuat arus lalu lintas lumpuh total. Selain menutup jalan raya, tanah longsor juga menimpa rumah warga sehingga mengalami kerusakan parah. Bahkan sebuah bus penumpang jurusan Pekalongan Banjar Negara juga tertimpa tanah material longsor sehingga terhimpit tanah. Tidak korban jiwa dalam musibah ini, namun kendaraan belum bisa dievakuasi karena membutuhkan alat berat juga medan yang sulit. Hingga kini petugas bersama warga masih berupaya membersihkan material longsor. Longsor juga terjadi di jalan lintas Sumatera Tarutung Sibolga, kilometer 32, tepatnya di Dusun Parsikaman, kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Menurut warga, peristiwa tersebut bermula saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut, dan tiba-tiba terdapat longsor kecil yang mengakibatkan pohon tumbang dengan menutupi bahu jalan. Akibatnya terjadi kemacetan dan antrean panjang jalan menuju Tarutung Sibolga mengalami lumpuh toka. Dan saat terjadi kemacetan, tiba-tiba terjadi kembali longsor susulan dari bukit setinggi 50 meter yang menyeret tujuh mobil yang terjebak kemacetan. Salah satu mobil yang terseret basuh ke dalam sungai sedalam 20 meter yang terdiri dari suami, istri, serta bayi yang berumur 2 tahun tewas di lokasi kejadian. Selain itu, satu unit rumah tertimpa longsor dan tidak ada korban jiwa. Kejadiannya itu sekitar setengah saat, hujan teras, gak berhenti sampai jam setengah 4, kejadian jam 5, jam 5 sore. Seperti apa pada saat itu? Itu karena longsor langsung mendorong keseluruhan. Kan ada masyarakat di depan, longsor, disini ada terlalu semua orang, jadi longsor itu itulah. Akibatnya tanah itu mendorong mobil sampai ke bawah, sampai rumah itu. Dari Pekalongan Jawa Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara, Tim Liputan AINews melaporkan. Angin puting beliung atau angin puyuh menerjang kawasan Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur. Akibatnya seorang warga tewas tertimpa bangunan yang robo, sementara sejumlah warga lainnya luka akibat tertimpa atap bangunan. Ketenangan warga Kedung Wonokerto Prambon, Sidoarjo, terusik akibat angin puting beliung yang mendadak berusaha keratusan rumah warga. Angin puting beliung yang disertai hujan deras sebelumnya ditandai dengan munculnya awan sebe di sekitaran lokasi kejadian. Puting beliung yang berlangsung selama 15 menit mengakibatkan ratusan rumah warga rusak. Tak hanya itu diketahui seorang warga tewas akibat tertimpa bangunan rumah yang robo, sementara sejumlah warga terluka dilarikan ke rumah sakit akibat tertimpa atap rumah yang jatuh. Tidak hanya merusak ratusan rumah warga, akibat dampak puting beliung itu juga sempat memacatkan arus lalu lintas di kawasan Prambon, Sidoarjo. Angin itu puting beliung itu memutar, langsung ada acara musyola talilan disini, kabur semua karena musyola sudah hancur. Terus rumahku hancur, sebelah rumah hancur. Akhirnya puting beliung itu lari, lari ke barat utara, putar-putar di sebelah sana, di utara. Di utara ada sungai itu, putar-putar disitu, mau kembali sini lagi. Petugas BPPD Sidoarjo dibantu warga dan sejumlah perangkat desa setempat, masih terus melakukan pendataan terkait kondisi rumah yang rusak akibat bencana angin puting beliung. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, AINUS melaporkan. Banjir akibat meluapnya sungai Celemer memutus jalan akses menuju lima desa di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga terpaksa menaikkan motor ke perahu darurat yang terbuat dari pohon pisang untuk melintasi genangan. Mobil polisi ini terpaksa neger melintasi banjir karena akses jalan yang tergenang air. Beruntung mobil polisi dapat sampai ke tepian meski harus dibantu didoreng oleh warga. Sementara sejumlah warga yang hendak beraktivitas terpaksa menaikkan sepeda motor ke perahu darurat yang terbuat dari pohon pisang. Ada pula sepeda motor yang digotong dengan membayar sejumlah uang. Warga tidak punya pilihan lain lantaran akses jalan satu-satunya menuju lima desa di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang terputus akibat luapan sungai Celemer menyusul hujan deras yang turun beberapa hari terakhir. Ini jalan tergenang ya Pak ya? Iya. Tadi setinggi apa Pak? Sepinggang? Sepinggang, lawat. Tinggi juga Pak ya? Sepinggang tinggi ya. Berarti warga tadi naik perahu pisang? Perahu pisang. Bersama peralatan, diantaranya adalah perahu, perahu karet. Desa Ciawi yang di belakang desa Ciawi itu ada desa Idaman, terus kemudian Simoyan, dan kesanannya lagi desa Pasir Gadu. Warga mengeluhkan akses jalan seringkali terputus akibat luapan sungai Celemer. Untuk membantu warga menyeberangi banjir, pihak BPBD Kabupaten Pandeglang menerjunkan satu unit perahu fiber. Pemirsa beras bantuan sosial yang disimpan di Aula Balai Desa Sari Rejo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah hangus setelah balai desa terbakar pada minggu pagi. Total ada 216 karung beras bantuan sosial kemasan 10 kg yang belum tersalurkan, hangus dan rusak. Kebakaran yang melanda Aula Balai Desa Sari Rejo, Kecamatan, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah ini diketahui warga yang melihat api sudah membakar bagian tengah Aula. Dua unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar Aula tempat penyimpanan beras bantuan sosial tersebut. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek yang terjadi di ruang tengah Aula. Akibat kebakaran sedikitnya 216 karung beras bantuan sosial kemasan 10 kg ikut terbakar. Kepala Desa Sari Rejo, Jainal Mutakin, mengatakan pihaknya menerima alokasi beras bantuan sosial sebanyak 407 karung, yang sudah tersalurkan sebanyak 191 karung dan tersisa 216 karung. Pihaknya sudah melaporkan kepada camat dan pihak terkait yang menyalurkan bantuan sosial tersebut. 407, sudah dibagikan berapa? 191, berarti yang tersisa itu terbakar. Kalau terbakar, akibatnya dugaannya apa, Mas? Dugaan yang terbakar sendiri apa, Mas? Itu konsrek dari atas. Ada yang jaga, tapi kebetulan sudah pulang karena ini kejadanya pagi hari. Pagi hari, ya? Kades meminta warga tidak perlu khawatir, bantuan beras bantuan sosial tetap disalurkan dan secepatnya akan dikirim pengganti. Belum dihitung jumlah kerugian akibat kebakaran ini dan kini kasusnya sudah ditangani Polsek Kaliwungu. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayutno, AINews, melaporkan. Debat terakhir Pilpres 2024 mengangkat tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia dan juga inklusi. Terkait tema tersebut, calon presiden nomor urut tiga, Gajar Pranowo, memaparkan pentingnya akses kesehatan serta pemerataan akses internet. Debat presiden kelima di JCC Jakarta pada minggu malam diawali pemaparan visi misi oleh calon presiden nomor urut satu Prabowo Subianto. Prabowo menyebut memiliki rencana besar meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia. Salah satu proyek strategis itu adalah memberikan makanan bergizi untuk seluruh anak termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Prabowo menambahkan akan membangun rumah sakit modern di setiap kota kabupaten. Salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Sementara calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan yang mendapat giliran berikutnya memaparkan visi misi menyebut ada 70 juta orang tidak mempunyai jaminan sosial dan 40 juta orang belum bekerja dengan layak. Untuk itu Anies memberikan sejumlah solusi mulai dari memastikan hidup sehat, tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau hingga upah yang layak. Dengan begitu akan banyak keluarga sejahtera di Indonesia. Apa masalah hari ini? 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Bicara jaminan sosial lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial. Bicara pendidikan jauh dari kota terpencil masa depan jadi suram. Kemampuan tinggi kesempatan tidak ada. Sedangkan Ganjar Pranowo berbicara soal pentingnya akses kesehatan bagi tiap rakyat Indonesia. Ganjar pun menjanjikan fasilitas kesehatan di tiap satu desa. Calon presiden nomor urut tiga ini yakin program Satu Desa, Satu Faskes menjadi jawaban terhadap persoalan sulitnya akses kesehatan di Indonesia. Ganjar Pranowo selanjutnya mengungkapkan peran penting pemerataan akses internet terhadap kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang digitalisasi merupakan keniskayaan. Dengan infrastruktur teknologi informasi baik, tersebar, internet cepat, maka masyarakat termaksud petani, nelayan, buru, dan anak muda bisa mendapatkan media bagus untuk pengembangan diri. Ganjar juga berjanji akan memperhatikan kelompok renta yakni perempuan dan disabilitas dalam program pembangunan SDM. Ganjar menyinggung istilah dalam peribahasa Jawa saat berbicara mengenai pembangunan manusia. Dan tentu saja pembangunan ini harus berorientasi kepada SDM atau manusia. Budi pekerti yang baik, sopan, toleran, tidak atikgang, atikung, atikuno sehingga mereka menjadi manusia yang lengkap. Ini bisa berjalan dengan cepat kalau digitalisasi kita lakukan. Dan infrastruktur teknologi informasinya baik, kemudian tersebar, internetnya bisa cepat, dan mereka akan bisa mendapatkan media yang bagus untuk mengembangkan diri. Tim Liputan I News melaporkan. Calon Presiden nomor 23 Ganjar Pradowo menyatakan tidak setuju mengenai program makan siang gratis atau si stunting dari Paslon nomor 2 Prabowo Gibran. Hal ini disampaikan Ganjar setelah Capres Nomor Urutua menanyakan perihal program kerjanya menangani masalah stunting. Pak Ganjar, kita mengetahui masalah yang sangat penting dihadapi bangsa kita adalah bahwa banyak sekali anak-anak kita yang kurang gizi stunting. Saya ingin bertanya apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk mengatasi masalah stunting dan menghilangkan kemiskinan ekstrim dan juga mengurangi angka kematian ibu-ibu pada saat melahirkan. Terima kasih. Masih ada waktunya? Cukup? Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju Bapak. Karena Bapak terlambat Bapak. Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan Bapak. Ibunya yang dikasih gizi. Kalau kemudian gisinya baik, mereka lakukan cek rutin, maka akan ketahuan bahwa dia, ibunya sehat, anaknya pertumbuhannya dilihat. Kalau Bapak ngasih gizi kepada ibu hamil, itu baru setuju Pak saya. Nah nanti setelah itu dia akan lahir, ibunya selamat karena diperiksa. Tadi Bapak sampaikan, udah bagus Pak tadi pertama Pak. Aki AKB akan turun, kemudian indeks kita akan bagus, anaknya akan tumbuh. Kalau sudah lahir dan tumbuh, mungkin bukan stunting Pak itu, itu gizi buruk. Kalau gizi buruk Bapak memperbaiki boleh. Jadi jangan sampai confused antara stunting dan pemberian makan Pak. Jadi makannya jangan banyak-banyak Pak, nanti kekenyangan. Jangan sampai nanti terjadi obesitas, ini lebih bahaya lagi nanti. Itu kira-kira yang bisa dilakukan, jadi mengatasi stunting sejak ibu hamil, bahkan bisa dicegah pada saat anak-anak kita mau menikah Pak. Periksa kesehatan si calon pengantin perempuan, laki-lakinya juga, maka dia siap menikah. Maka jangan menikah dini, baru hamil, pereksa rutin, kasih gizi, insya Allah Pak. Itu akan melahirkan bayi-bayi yang sehat, yang kuat, dan kemudian kalau itu kurang gizi, ah baru Bapak benar tadi Pak. Kasih gizi yang baik, agar anak-anak tidak kurang gizi dan dia tumbuh cerdas. Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Capres nomor urut dua Prabowo Subianto terlibat perdebatan terkait adu program. Keduanya membandingkan program internet gratis dengan makan siang gratis. Ganjar awalnya menuding pernyataan Prabowo yang mengatakan internet gratis untuk otak lamban. Namun Prabowo menjawab tudingan dari Ganjar yang mengatakan Capres nomor urut tiga itu menerima pernyataannya hanya sepotong. Berikut cuplikan debat antara Ganjar dengan Prabowo. Pak Prabowo, saya punya program internet gratis untuk sekolahan, untuk UMKM. Tapi ada yang menarik Pak, di Pontianak pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya cemerlang gitu. Di sisi lain ketika Bapak menyampaikan itu, Cawapres Bapak bicara IoT, hilirisasi digital, dan banyak program yang sebenarnya berbau digital. Padahal Pak, dengan internet gratis dan coverage-nya bagus ini bisa mengatasi kesenjangan. Data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hampir semuanya ada. Tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah, yang mana yang lebih penting internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, untuk orang miskin, untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Kalau internet gratis, ya saya setuju. Tapi, jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan. Kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka, statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat keliru dan membandingkan itu. Maka, kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dalam debat pembungkas ini, Capres Nomor Urut 1 Anis Baswedan sempat menyinggung soal mahasiswa yang dianjurkan kampusnya untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT menggunakan pinjaman online atau pinjol. Pernyataan itu ditujukan kepada Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar menjawab dengan tegas, hal itu bisa dicegah dengan menghentikan liberalisasi di dunia pendidikan. Berikut cuplikan debat antara Anis dan Ganjar. Nah, belakangan kita mendengar fenomena ini. Bahkan ada yang kesulitan membayar UKT sampai harus malah dianjurkan untuk menyelesaikan lewat pinjol. Nah, bagaimana pendapat dan pandangan Pak Ganjar melihat problem pendidikan tinggi di Indonesia ini? Yang pertama, hentikan liberalisasi pendidikan. Hentikan hari ini. Berikanlah kepada para mahasiswa kita proporsi yang benar. Pemirsa debat kelima atau final Capres 2024 telah usai digelar pada minggu malam di JCC Senayan, Jakarta. Berikut pernyataan penutup ketiga paslon. Pesan yang kami bawa adalah pesan negara yang menyayangi, negara yang welas asih, dan negara yang membereskan soal ketimpangan. Negara yang membereskan soal ketidakadilan. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Menguatkannya lemah tanpa melemahkan yang kuat. Mari Katong lakukan perubahan. Keinginan kita adalah untuk berbuat yang terbaik dan kami selalu berjuang untuk yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, yang penting kita harus membangun dan menegakkan kerukunan, persatuan, kekeluargaan di antara semua unsur dan semua kalangan. Kita mulai sebuah era baru Indonesia, era di mana tidak satu rakyat pun ditinggalkan. No one left behind. Dan kita memasuki era gotong royong menuju Indonesia unggul. Dan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan inspirasi, menitipkan harapan kepada pundak kami berdua untuk memilih nomor tiga. Ganjar Mahfud dan insya Allah Indonesia pasti lebih baik. Semarak debat terakhir Pilpres 2024 tidak hanya terlihat di JCC lokasi berlangsungnya debat. Keseruan juga diperlihatkan pendukung ketiga Capres saat menggelar nonton bersama debat. Unik, itulah komentar yang terlontar saat menyaksikan pendukung calon presiden nomor urut tiga saat menggelar nobar di rumah sahabat Mahfud di jalan Tuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menggunakan atribut sekolah, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga wisudawan pasca kuliah mahasiswa. Alasannya, mereka menyesuaikan dengan tema debat. Nobar turut dihadiri Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, TGB Muhammad Zainul Majdi, dan Deputi Hukum TPN Todung Mulialubis. Sementara pendukung Prabowo Gibran menggelar nonton bareng di TKN Fanta Headquarters Jakarta Pusat dalam kegiatan nonton bareng ini melibatkan kalangan disabilitas. Selain nobar, kalangan disabilitas sekaligus menyampaikan aspirasinya untuk disampaikan kepada Capres nomor urut dua itu. Tidak ketinggalan pendukung calon presiden nomor urut satu berkumpul di Diponegoro 10, Menteng, Jakarta untuk menyaksikan debat calon presiden. Jumlah penonton debat meningkat dibandingkan debat sebelumnya. Seluruh bangku yang disediakan terisi hingga sebagian relawan rela duduk di Selalaya Sehan. Pendukung Anis yang menyebut diri para pejuang perubahan, optimis Anis membuktikan kapabilitasnya saat debat. Tim Liputan I News melaporkan. Debat kelima Pilpres 2024 atau debat terakhir sebelum masa tenang, para calon presiden dan calon wakil presiden berusaha tampil maksimal. Tidak hanya dalam debat, dalam outfit pun ketiganya berusaha maksimal. Seperti yang dipakai pasangan calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang selalu tampil beda dalam setiap debat. Inilah debat kelima calon presiden pemilu tahun... KPU menggelar debat kelima Pilpres 2024. Para calon presiden dan wakil presiden menggunakan outfit berbeda-beda dalam debat kali ini. Di mana outfit Capres-Cawapres nomor urut satu Anis Baswedan dan Mohamit Iskandar mengenakan pakaian formal dengan kemeja putih dan jas hitam serta peji. Anis memakai dasi biru, Caimin memakai dasi merah. Sedangkan Capres-Cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka tampak kompak mengenakan kemeja biru serta jaket biru putih. Sementara Capres-Cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo Mahfud MD mengenakan kemeja putih dan varsity jaket berwarna hitam. Ganjar Mahfud memang kerap tampil beda di setiap debat yang dilakoninya. Tidak terkecuali tadi malam, pasangan ini berusaha menyampaikan pesan di outfit yang mereka kenakan. Di mana jaket berwarna hitam dan putih dilengkapi patch yang menggambarkan program-program unggulan Ganjar Mahfud bertuliskan bansos pasti dan internet gratis. Bahkan jargon satset dan pastas juga tak pernah absen sebagai elemen dalam outfit yang menegaskan gerak cepat dan tuntas. Ganjar Mahfud juga digenjot dalam topik kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, hingga sumber daya manusia dan inklusi. Seperti diketahui, jaket varsity secara klasik terbuat dari wall dengan lengan kulit yang kontras. Jaket ini kembali diminati oleh komunitas streetwear terutama karena keterlibatan Virgil Abloh dalam kebangkitannya. Tetapi juga sebagai cara baru untuk menunjukkan kesetiaan merek dan gaya individu. Pemirsa pernyataan Presiden Joko Idodo terkait kampanye terus mendapat sorotan dari lembaga pendidikan. Kali ini giliran sekolah tinggi filsafat teologi STFT Jakarta yang menilai praktik demokrasi dan etika penguasa telah mengalami degradasi. Untuk itu masyarakat diminta ikut mengawal jalannya proses pemungutan suara agar berlangsung bebas, rahasia, jujur dan adil. Aksi kampus bergerak terus bergulir menyikapi kondisi politik jelang pemilu 2024 khususnya terkait praktik berdemokrasi dan etika penguasa yang dianggap mengalami degradasi. Seruan kali ini disuarakan oleh Sekolah Tinggi Filsafat Teologi STFT yang berlokasi di Jalan Proklamasi 27, Menteng, Jakarta Pusat pada minggu sore. Dipimpin langsung Ketua STFT, Prof. Bin Sarpakpahan, seruan dibacakan di depan seluruh dekan, dosen dan perwakilan badan eksekutif mahasiswa. Mereka menilai proses pemilu kali ini jauh dari harapan demokrasi yang dewasa, di mana banyak terjadi kecurangan serta minimnya etika berpolitik. Selain kecurangan pada putusan MK yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden, ketidaknetralan Presiden Jokowi yang mendukung paslon tertentu juga telah menunjukkan hilangnya etika berpolitik. Dan kami menyatakan keprihatin yang sama dengan rekan-rekan dari civitas akademika yang lain, bahwa ada sesuatu yang salah dengan proses pemilu kita pada kali ini. Kita perlu betul menjaga amanah demokrasi di bangsa ini. Jadi ketika saat diperlukan, maka kami sebagai civitas akademika, terutama dari kampus teologi tertua di Indonesia, menyatakan perlu untuk bersuara, menolak hal-hal yang tidak benar. Untuk itu STFT meminta seluruh masyarakat untuk ikut serta mengawal dan menjadi saksi proses pemutahan suara, demi menjaga terjadinya kecurangan, serta menciptakan pemilu yang bebas, rahsia, jujur dan adil. Dari Jakarta, Rani Senjaya Anyus melaporkan. Konser salam metal pasangan Ganjar Mahfud dihadiri ribuan pendukung dan simpatisan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hajatan rakyat ini mengajak semua elemen masyarakat bersatu merapatkan barisan memenangkan Ganjar Mahfud. Kampanye bertajuk konser salam metal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dihadiri ribuan pendukung dan simpatisan. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Perindu Haritano Sudibyo beserta pimpinan parpol koalisi hadir dalam kampanye konser ini. Saya lihat sendiri masih banyak ribuan orang tidak bisa masuk, jadi saya perkirakan hari ini di atas 200 ribu yang hadir. Jadi ini menunjukkan antusiasme daripada masyarakat, dari simpatisan, dari kader yang ingin benar-benar Ganjar Mahfud itu menang jadi presiden dan wakil presiden. Di hadapan ribuan rakyat, Ganjar Lantang mengemakan program unggul Indonesia Maju dan mengajak semua simpatisan dan pemilih Ganjar Mahfud memenangi pemilu. Sejumlah musisi ternama Tanah Air seperti Slank, Tip X, Kotak, Young Legs, hingga Pass Band turut memeriahkan kampanye bertajuk konser salam metal Ganjar Mahfud ini. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damaru Jaksono, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena Buletin iNews pagi akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kelompok sosial masyarakat KSM Sidoarjo menerima hibah satu unit ambulans dari Partai Perindo. Diserahkan langsung Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif, Angela Tanu Sudibio. Ambulans ini akan digunakan untuk membantu melayani masyarakat secara gratis. Partai Perindo menghibahkan satu unit ambulans untuk melayani masyarakat Sidoarjo secara gratis. Ambulans diserahkan Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif, Angela Tanu Sudibio, yang juga caleg DPR RI Dapil Jatim I kepada kelompok sosial masyarakat KSM Sidoarjo saat berkampanye di Desa Wonocolo, Kecamatan Taman. Semoga ini bisa membantu masyarakat sekitar Bapak dan bermanfaat. Dan inilah tujuan dari Partai Perindo, kami ingin bermanfaat untuk masyarakat secara nyata di tempat masyarakat. Dan pada kesempatan ini kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak gobut. Ambulan ini akan saya peruntukkan dan akan saya serahkan di Pak Kuyupan. Ini nanti akan dipakai seluruh siapapun orang yang memutukkan. Jadi nanti semua itu insya Allah digratiskan. Dalam kampanyenya, Angela yang saat ini menjabat sebagai wamen parekraf ini, menyapa langsung masyarakat dengan penuh santun dan hormat. Selain disosialisasikan tata cara pencoblosan Surat Suara Pemilu 2024, warga juga dapat membeli sembako murah berupa 1 liter minyak goreng dan 1 kg gula, hanya 15 ribu rupiah saja. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoto Agusta, INews melaporkan. Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli. Melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Priska Popilaya pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!